Selamat siang, jumpa lagi dengan saya di channel Gumbo Karno Kali ini saya akan mereview Salomi Power Ampli 2x400W Suncan Ini saya beli dari toko online, harga Rp. 125.000 Ini sudah saya buka, bungkus lumayan rapi dan save lah Ini di dalamnya bagus juga Baik, saya akan buka Kita lihat di dalamnya Ini dia Masih pakai wrapping, belum saya buka ini Cuman sayangnya Disini tertulis Suncan Cuman sayang disini dia pakai transistor finalnya Merk Hanaya Hanaya Bukan Suncan Cukup rapi Sonder juga Rapi Kita buka 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 Ini guys Ini guys Barangnya Langsung Sama Headsink Rp. 125.000 Rp. 125.000 Cukup Murah sih Saya kira Saya kira Ini guys Ini guys Tapi Tapi Di sini Tertulis Hanaya Quer Oke Gak 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 rumahan mungkin cukup ini oh iya untuk yang kemarin yang power 600 watt ini sorry ini nanti rencana saya akan pasang di box ini ini guys nanti rencananya saya pasang di box ini box bell ini kaksesorisnya kaksesoris box saya box memakai tipe HK MK MK 200 punya bell box keluaran bell untuk yang video saya tentang review power 600 watt yang kemarin ini sudah saya rangkai tapi waktu merangkai enggak saya videokan ini 600 watt sama saya pakai boxnya bell tipe sama bisa dilihat sama 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 persis boxnya saya pakai 10 ampere yang kecil cukup untuk mengangkat ini 15 speaker 15 2 sama 12 1 pasang 1 pasang berarti 1 pasang 1 set 1 pasangnya isi 2 berarti 4 jadi pernah saya coba yang sebelah karena ini stereo yang sebelah untuk mengangkat 15 yang sebelah lagi untuk mengangkat 12 4 speaker kalau ngomong saya satu set lumayan suara bass juga oke lebih bagus kalau untuk rumah kita pakai tune control tune control parametrik suaranya lebih jernih bagus itu ini ada saya parametrik cuman juga rakitan sudah lama ini parametrik saya pakai ini dan suaranya bagus kembali lagi ke power yang 400 watt saya saya rencana juga ini pakai 10 ampere pakai 10 ampere sama kayak yang 600 pakai 10 ampere yang kecil itu saya kira samalah power dia pakai ini kita lihat transistornya disini pakai tip 32 tip 32 32 drivernya ini diproduksi oleh ranik ranik PCB diproduksi oleh ranik baik saya kira cukup itu saja guys mungkin nanti kapan kapan akan saya rangkai kalau bisa saya videokan nanti perangkai nya ya saya kira cukup itu saja guys jangan lupa yang belum subscribe tolong subscribe video saya tanda lonceng pencet tanda lonceng subscribe and like oke cukup sekian selamat siang terima kasih terima kasih Terima kasih.